Baru saya disampaikan oleh Komisioner LPSK 2019-2024, Bung Edwin Partogi, bahwa jangan-jangan kasus ini tidak ada pidananya. Ini, saya harus sebutkan ya, bisa jadi hanya kecelakaan tunggal yang terjadi pada Eki dan Vina. Karena proses hukumnya janggal, putusannya juga kemudian janggal. Betul ya? Saya sedikit lagi. Putusannya janggal. Putusannya janggal. Tadi saya sampaikan, beban pembuktian itu kemudian ada pada terdakwa. Dengan hakim menggunakan BAP, berita acara pemeriksaan para tersangka itu, yang dicabut oleh para terdakwa, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Jadi sudah dicabut, dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Yang seharusnya? Seharusnya, ya tidak. Karena BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada saksi. Jadi putusan itu hanya berdasarkan BAP, yang BAP-nya ditarik? Ditarik sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga Anda meyakini, Anda pribadi ya, meyakini bahwa ini bisa jadi sangat mungkin kecelakaan tunggal. Itu pertanyaannya bagi saya adalah, bagi mereka yang meyakini adanya peristiwa pembunuhan dan pemerkosan, tolong bantu kami, tujukan buktinya. Pak Iman saya tambah sedikit, saya tambah dikit. Sedikit ya, sedikit ya. Khusus terdakwa terpilihan nasa katatal, itu pada saat pengadilan tingkat pertama, itu hakim mengenyampingkan pleidonya. Dengan alasan pengacara salah menulis nomor perkara, padahal itu nomor surat kuasa, sama jenis perkara, objek perkara yang sama. Nah itu kemudian, berarti di kesampingan, jadi pembelaan pengacara dianggap tidak ada oleh hakim penyelesaikan. Kemudian di tingkat banding, itu memori banding sudah dibuat, tapi ada tanda terima, serah terima, kontranya, tapi tidak dikirim ke pengadilan tinggi. Sehingga dalam putusannya, pengecara sakatatal tidak menyertakan memori banding. Makanya inkat. Kalah gitu, sampai mahkamah agung. Oke. Itu kekurangan atau saya melihat hakimnya di sini tidak. Oke, baik. Saya tambahkan dua kejanggalannya. Oke, segitu ya sebelum nomornya patah. Jadi, Mas Saiman... Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Silahkan, Pak Ramanto. Nanti ke Anda. Ya, terima kasih. Ini netral, kalau saya netral. Ya. Tapi malam ini, saya ingin mengkritisi pihak kepolisian. Karena Pak Kapurim mengatakan bahwa yang mengkritisi pedas pihak kepolisian akan menjadi sahabat polisi. Nah ini kita bertengkar di sini. Jadi kita sekarang ini bingung apakah delapan terpidana plus Pegi Setiawan ini pelakunya atau bukan, kita semua berdebat semua nih. Nah sebenarnya, tadi Pak bilang bantu saya, bantu kami gitu Pak ya. Cari bukti. Ya, cari bukti. Kita jangan lupa, hasil otopsi ditemukan sperma di tubuh korban vina. Betul. Nah permasalahannya sekarang ya, saya tidak mau bertanya apakah 2016 lalu di tes uji DNA forensik. Tidak. Tapi, saya tidak mau mengatakan tidak. Saya mau mengatakan mana hasil tes uji DNA forensik. Karena penyidik tidak mungkin melewatkan kesempatan emas untuk membuktikan siapa pelakunya. Jadi sekarang ini kita minta propam. Jangan bertanya apakah 2016 yang lalu di tes uji DNA forensiknya. Jangan bertanya begitu. Tapi mana hasilnya? Saya meyakini 2016 itu ada hasil tes uji. Anda meyakini ada? Saya meyakini ada. Tapi kan di putusan sama sekali tidak dicantumkan. Nah justru iya. Makanya gini Pak. Inilah tugas propam. Ya. Sekarang gini Pak. Kenapa Anda punya keyakinan bahwa ada tes DNA sperma itu? Saya meyakini ada. Kenapa? Tapi, begini Pak. Kalau kita bicara masalah perkara pembunuhan dan pemerkosaan. Pasti yang dibahas adalah tes DNA forensik. Itu wajib. Tanya sama Pus Dokes Mabespori. Ya. Kepala-kepala lab itu. Setiap perkara pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan pertama adalah tes DNA forensik. Tapi kan sudah lama. Itu ekshumasi. Lebih dari tujuh hari. Itu tanggal sembilan dilakukannya. Bisa jadi karena kemudian tidak bisa dilakukan penelitian. Tidak bisa dilakukan tes. Karena sudah terlalu lama. Maka tidak ada hasilnya. Tidak akurat. Tidak. Dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan. Ketika. Ini hasil otopsi ya. Polda Jabar mengatakan. Ditemukan sperma di tubuh korban. Cuma ditanya kemarin. Itu sperma siapa? Penyidik mengatakan kami belum apa namanya memperajari berkas. Nah sekarang ini sudah lama. Harusnya idealnya penyidik Polda tunjukkan. Mana hasilnya? Idak maskologi apa Pak? Kesempatan emas yang dimiliki oleh pihak penyidik. Untuk menentukan ini sperma siapa tidak dilakukan. Itu idak masuk akal Pak. Mas Ayman. Dalam penjualan tiga berkas perkara itu. Keterangan dokter forensik. Memang menyatakan tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Oh keterangan dokter forensik. Kalau seandainya tidak dilakukan. Di dalam? Kemudian. Di dalam? Atas temuan sperma tersebut tidak ada. Itu terteran di mana itu? Ada dalam putusan. Putusan oke. Nah kalau. Saya ingin tambahkan sedikit. Sekalipun. Sekalipun. Ditemukan sperma. Itu belum tentu adalah pemeriksaan. Betul. Ada dua kemungkinan tetap. Apakah hubungan konsensual. Iya. Atau hubungan kekerasan seksual. Atau ruda paksa. Nah artinya Pak. Kalau seandainya ditemukan sperma di tubuh korban. Namun tidak dilakukan. Tidak digali lebih dalam. Berarti perkara ini dari awal sudah direkayasa. Dari awal direkayasa perkara ini. Bisa dipastikan Pak. Bayangkan. Sudah ditemukan sperma di tubuh korban. Tidak dilakukan. Penelitian tes DNA-nya. Berarti sejak awal perkara ini direkayasa. Dan dicari kambing hitamnya. Oke. Bung Rasman ada komentar mau itu? Ya. Sebelum nanti. Saya begini. Kita ini orang-orang hukum. Nah saudara saya Pak. Mantan komisioner LPSK. Kita semua sepakat pada putusan. Bahwa ada pembunuhan. Dan. Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu ya. Sepakat dalam pengertian konteks hukum. Yang sudah diputus. Kan kesana. Nah. 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 Kemudian. Kita juga. melihat kecenderungan berpikir. Tidak. Tidak. yang mengatakan. Tidak mengatakan dua fiktif. Setahu saya. Tidak. yang mereka yakini. Tidak mengatakan. Tidak mengatakan pegipirong. Kenar. Tidak mengatakan pegipirong. Yang kedua. Kita sekarang di sini mendengar keterangan dari LPSK. Mendengar keterangan dari Bung Marwan. Beliau ini mayor TNI tapi jago hukum. Hebat juga ini. Tapi kalian jangan lupa. Dia telepon saya. Bang saya senang dengan cara-cara abang. Itu benar itu. Nah. Kenapa? Dia penggemar saya ini. Sekarang saya penggemar dia juga Tapi yang saya mau katakan adalah Kalau begini konstruksi yang dibangun malam ini Kalau lah saya sependapat dengan cara mantan komisioner LPSK Dan Sudara Marwan Maka Kalau ini tindakan laka lantas Maka tangkap pembuat film Vina sebelum tujuh hari Karena ini adalah rekayasa dan bukan fakta di lapangan Satu Yang kedua Kalau memang cara berfikir kita Bahwa ini adalah laka lantas Bukan kecelakaan murni Bukankah ketika ditemukan oleh Pak Suroto Yang bersangkutan itu helmnya tidak pecah Handphonenya tidak pecah Sepeda motornya Celananya tidak sesuai dengan normalnya Lalu kalau balik begini Bapak Kita akan membuat masyarakat sesat dan kita yang menyesatkan Saya tidak mau itu Karena itu Dalam teori hukum yang saya tahu Sekali lagi saya katakan Bahwa lakukan S.C.I. Scientific Crime Investigation Satu Yang kedua Lakukan eksaminasi Lakukan eksaminasi Berkas Terima kasih Kejakinan itu Ya kami menduga Karena Karena tidak dilakukan tes DNA Sementara tes DNA Kan bisa ada hasil lain Sangat penting Karena sudah terlalu lama tidak bisa dilakukan Bisa saja seperti itu kan Bukan Seperma itu Pisum Autopsi itu dilakukan 13 September 2016 Baik pisum terhadap EKI Maupun PINA Jadi Dua minggu lebih itu Perjadian tanggal 27 Kemudian Di Autopsi tanggal 13 September Kemudian Memang ada Hasil pemeriksaan Dokter UGD Ditemukan perdarahan aktif Tetapi Saya masih percaya Walaupun Sangat aneh Karena darah yang ngalir deras Masih ditemukan Sperma Tapi tetap Artinya apa itu? Kenapa? Artinya apa? Ya artinya Sebenarnya darah itu keluar ya Kok masih ditemukan sperma Tapi tetap Saya masih percaya Dengan hasil Otopsi Bahwa ditemukan sperma Di sini jelas Ditemukan sperma Pada Kemaluan PINA Pada PINA Nah Tetapi kenapa Tidak dilakukan tes DNA Kenapa penting Dilakukan tes DNA Ini untuk menghukum 8 orang itu Dimana 7 orangnya Itu dinyatakan Sebagai orang yang Ikut menyetubuhi PINA Kan harus dibuktikan ini Pak Tony Tadi tanggal Exhumasinya tanggal 13 September 13 September Iya Ada penjelasannya Mas Eman Jadi Sebentar Pak saya lanjutkan dulu Biar-biar tuntas Sedikit aja Bahwa menurut dokter Poresik Yang melakukan exhumansi itu Sperma itu hanya bertahan 2 minggu 2 minggu Oke Jadi kan tanggal 13 September Lebih dari 2 minggu Lebih dari 2 minggu Canggal ya Enggak Bukan Artinya sudah lebih dari 2 minggu Betul Jadi mungkin Dalam konteks ini Saya katakan mungkin Mungkin tes DNA ketika itu Sudah gak diperlukan Karena gak bakal terbaca Betul Itu yang maksud saya Sperma hanya bertahan 2 minggu 2 minggu Ini kan Yang penjelasan dokter Poresik ya Tanggal 26 Ketanggal 13 September Kan lebih dari 14 hari Oke Kedua Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3 Garis miring PID Titik B 2017 PNC Cirebon Atas nama Rifaldi Aditya dan Eko Ramadhani Pada halaman 42 Dan 44 Itu ditemukan CCTV Namun Disitu Dalam putusan itu CCTV itu Tidak dapat dibuka Karena temanya Ini janggal Kami juga Masa sih Penyidik tidak bisa Membuka CCTV Ada apa Itu saja Oke baik Mas saya tambahkan sedikit Mas Pasal 340 Junto 55 Dan pemerkosaan Ini kan pasal sana Kalau 340 itu Otomatis ini Antara korban sama pelaku Itu harus saling mengenal Itu Yang kedua Yang pasal dikatakan Pemerkosaan Karena sperma sendiri Tidak diperiksa kok Dari mana tahu Itu terjadi pemerkosaan Dari awal perkara ini Memang sudah Menurut saya Sudah tidak benar Dan mulai penyidikan Nah sekarang ini Karena yang Yang delapan Sudah dijatakan terpidana Mau PK Maksud saya Klien saya Jangan lagi dihukum dong Bebaskan dong Ini lebih lucu lagi nanti Apabilanya di PK ini bebas Klien saya dimasukkan Ini lebih lucu lagi Negara ini kalau gitu Itu menurut saya Begitu mas Oke nanti kita lihat Bagaimana pengembangannya Saya tahu bahwa Ini semua harus dijawab Oleh Pak Arianto Nanti saya akan memberikan Kesempatan Pak Arianto Selepas cedah Tetap bersama kami Jadi rakyat bersuara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih